Riz, lu gak salah pilih lawan, Riz? Ya, naik level sih, Bar. Apa sih yang buat lu udah lawan nih? Apakah karena dia umurnya lebih tua? Salah satunya iya. So, menurut kamu, Anthony and Paris levelnya bagaimana? Ya, levelnya beda. Levelnya beda? Levelnya beda. Oke. Tapi kalau ngeliat dia, ini lawannya muda? Iya. Oh, tunggu. Paris, kamu masih muda. Oke. Kamu baru mulai boxing. Pengalaman saya, lebih jauh sih. Lebih banyak. Kamu masih harus belajar. Dan nanti tanggal 21 April, nanti saya akan ngajarin kamu. Wah. Gak bisa, Lek. Kayak gini, Lek. Bang Anthony, aku akuin. Abang pengalaman lebih besar daripada aku. Aku akuin. Tapi aku bakal pastikan, Bang. Kita lihat aja di tanggal 21 April nanti di ISS 5, siapa yang lebih banyak untuk mengajarkan. Jangan tanya. Tanya Dr. Richard. Wah, berat hari ini ya. Hari ini podcast terberat. Belum mulai aja di depan, sudah mau berantem mereka berdua. Hari ini, face off Anthony England dan Paris Fernandes. Yang mau tinju di ISS yang kelima nanti ya. Ini, kalian belum pernah ketemu? Belum, Bang. Pertama kali ketemu di tempat gue? Pertama, Bang. Pantes aja ketemu di depan, sudah sinis-sinisan ya. Itu, belum kenalan satu sama lain, gak? Belum. Belum kenalan? Tahu ya dari, apa itu lah. You know him? I do now. Ada yang beritahu aku bahwa kamu bisa berbicara bahasa. Bisa juga. Wow! Bisa bahasa Indonesia? Bisa lah. Sudah lama di sini. Sudah lama di sini? Iya. Tapi orang mana? Jangan-jangan topeng, casting-nya saja. Papa katanya orang Indonesia. Papi dari mana aduh? Papi lagi mana aduh. Mama dari Inggris. Oh, iya, mama dari Inggris. Iya, tapi dua-duanya pindah ke Belanda udah lama banget. Oke. Jadi, saya lahir di Belanda. Oh, oke. Yang mana pindah? Saya siapa petinjunya? Dari ibu bapa? Iya. Gak ada. Gak ada jadi petinju? Cuma saya aja. Cuma lu aja yang jadi petinju. Jadi, sudah berapa lama di Indonesia? Di Indonesia kira-kira 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oke. Berarti mulai tinju dari Indonesia? Mulai dari waktu masih di Belanda. Dari Belanda sudah tinju. Tapi bukan tinju. Apa? MMA. Oh, MMA. Iya. Tapi kamu profesional tinju di Indonesia? Sebenarnya, aku profesional MMA fighter. Oh. Aku baru mulai transisi sedikit ke tinju. Oke. Sejak kapan? Sejak kapan? My fighter akhir di September. HS. HSW 3. Oh, akhirnya jadi tinju di situ. Iya. Oke. You can speak English? Yes, bang. Ini temen gue. Paris Fernandez. Petinju pohon pisang. You know pohon pisang? I know pohon pisang. You know pohon pisang? You know him? Menurut lu kayak gimana sih? Oh, aduh. Tadi di depan. Sini-sini. Sini. Kayak mana sih pandangan lu tentang dia? Apa itu? Pandangan lu tentang Paris Fernandez. Pandangan apa tuh? Penilaian. Rate him maksudnya? Oh, no. Apa ya? Ngomong bahasa Inggrisnya ya penilaiannya? Oh, tapi Paris Fernandez. You see in the video. Ah, oke, 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 oke. Punching the pohon pisang. Tentu. Kalau, apa namanya, video dia pukul pohon pisang itu vital banget. Semua orang suka dia, apa namanya, pukul pohon pisang. That's how he became famous. Tapi after that, dia train serious. Dia fight serious. Sparring sama siapa aja. Semua video dia, viral banget. Ya, itu bagus sih. Bagus. Dia tahu sangat baik bagaimana membuat konten. Biar semua fans menonton dia. Dia tahu bagaimana memainkan permainan. Oke. Oke, aku mau tanya dulu ya. Ris, lu umur apa sih? How are you? Speaking English. Yang disini speaking Indonesia. 2001, bang. 2001? Iya, berarti masih 23. 23 tahun. 23 tahun. Oke, how old are you? Saya 38. Wow. 38 tahun? Ya, udah tua. Papi ya? Iya, ini anak saya. Padahal. Gak enak juga, bang. Hah? Tanding yang bapak sendiri kan. Iya ya. Kalau dipukul, nanti-nanti gue ngajak. Iya, itu lah. Tapi gue pengen tanya, kenapa lu? Ini siapa yang nantang sih sebenarnya? Jadi, emang udah... Bang Antoni ini pemenang ASS 3. Pemenang ASS 1. Oke. Disatuin. Oke. Akhirnya, bang Antoni berani. Aku berani main. Di ASS 5. Oke, berarti dari promotor. Promotor. Bukan Antoni, kamu tidak menantang Paris Fernandez? Gak ada di promotor. Ada di promotor semuanya ya. Siapa duluan yang setuju? Antoni atau Paris Fernandez? Bang Antoni. Aku pertama gak mikir, serius. Kenapa kamu... Menti ke sana ya. Kenapa kamu setuju? Apakah dia lawan yang mudah bagi kamu? Karena dia lawan yang mudah bagi kamu. Kenapa saya setuju? Karena dia... Kan Paris Fernandez sangat populer. Oke. Big following on YouTube, Instagram. Banyak orang suka nonton dia. Jadi, bagus. Ini lebih bagus untuk promotion-nya. Dan ini adalah pertempuran yang bagus untuk kami juga. Dia masih... Ya, dia emang masih muda sih. Tapi tekniknya bagus sih. Baru mulai boxing. Berapa lama? Dua tahun? Tiga tahun? Tapi udah bagus. Udah bagus. Udah berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Ini berapa kali banyak orang pasti mau nonton. Oke. Berarti pengennya viewers ya? Iya. Tapi kalau ngeliat dia, ini lawannya mudah? Iya. Oh, tunggu. Maaf, maaf, maaf. Mudah maksudnya easy, bukan young. Oke. Tidak, saya tanya. Aku tanya. Easy? Tidak, tidak, tidak. Gak ada... Soalnya mudah bisa juga young, kan? Oh, dia mudah ya? Betul juga. Gak ada easy opponent. Itu penting. Gak ada easy opponent. There is no such thing as an easy fight. Oke. Never underestimate your opponent. Oke. Because it only takes one punch and you're knockout. Oke. Dia sudah belajar juga dari situ sih. Riz, lo gak salah pilih lawan, Riz. Ya, net level sih, Bar. Huh? Net level. Gak salah lo. Lo ntar lagi jadi samsa lagi. Gak. Ini kan bule. Gimana pun juga kalau gede badannya, kita kalah. Ya. Dia dari lahir makan keju. Ya, mau makan ubi ya, kan? Iya. Ya, latihan serius, ajangan level gitu. Buktiin juga kalau kita memang kan konten kreator. Tapi kadang-kadang banyak yang singgung kayak, ah, cuman petinju konten. Kita udah capek latihan, tapi cuman dibilang petinju konten. Ya, memang ilmunya gak terlalu tinggi juga. Maksudnya gak banyak ilmu lah. Tapi bisa untuk tinju gitu. Jadi ini mungkin, jadi ya sedikit pembuktian aja untuk bisa, ya bisa main serius bersama profekter. Oke. Apa yang lu pikirin waktu lu tanah tangan? Sampai lu bilang mau. Karena ini kan kita sama-sama tau ya, orang bule ya. Dimana beratnya pasti lebih berat daripada lu kan kayak gitu punya. Secara tulang aja kan kita jauh. Dia makan aja keju kan. Kita makan, masih makan ubi. Masih makan ubi. Tahu tempe kan kayak gitu kan. Ubi lebih bagus daripada keju. Wah, ubi lebih bagus daripada keju. Apa sih yang buat lu udah lawan nih? Apakah dia umurnya lebih tua gitu? Salah satunya iya. Karena kan, Bang, izin. Karena, kayak mana ya, Umur kan hampir dua kali lipat, Bang. Dua kali lipat. Nambah pengalaman juga. Ngelatih mental aku juga. Pembuktian juga. Naik level juga gitu. Bisa ngelawan profekter, Orang luar lagi. Ada kesempatan itu. Jadi, mendingan diambil. Oke. Dari celebrity match, Pindah ke profekter. Oke. Kalau dari Antoni sendiri, Melihatnya ini, Paris Fernandez ini lebih ke celebrity, Atau sebenarnya fighter dia ini sebenarnya. Dua-duanya. Dua-duanya. Soalnya, Mungkin dia mulai seperti celebrity, Tapi sekarang dia udah serius banget, With his fighting, With his training. Apalagi sekarang, Dia terima fight sama saya, Jadi, Udah gak celebrity fighter lagi. Sekarang udah pro fighter. Oke. And because of that, Saya, Respek dia, A lot. Oh, You respect sama dia? Of course. Of course. Karena dia bisa pilih juga, Fight sama orang lain, Mungkin celebrity lain, Atau yang, Gak, Gak bisa fight serious. Bisa juga. Tapi dia gak mau. Dia mau sama, Sama real fighter. Jadi, Saya respect dia. Soalnya ada banyak orang juga, Gak mau fight sama saya. Oh ya? Celebrity juga? Ya, Let's say, Beberapa orang gak mau terima aja. Tidak mau terima. Emang dicek. Aku sorry ya, Aku belum pernah nonton Anthony ya, Sebelumnya ya. Aku belum pernah nonton Anthony ya. Kalau Paris kan, Aku pernah nonton tuh. Tapi Anthony aku belum pernah nonton. Lu, Kasih pandangan dong. Dia tinju kayak gimana sih sebenarnya. Bagus bang. Menang KU, Marni ASS 3. Oh. Iya. Jatuh dua kali di round di 1, Round di 3, Siapa yang jatuh dua kali? Bang Anthony. Jatuh dua kali? Dia jatuh dua kali. Dia jatuh dua kali. Bang Anthony. Iya bang. Bang Anthony jatuh dua kali. Di round di 1. Happy comeback ya? Happy comeback. Di round di 3, Bang Rico. Bukan jatuh lagi, Telentang. Telentang? Telentang. Udah kayak, Jago. Bang Anthony jago. Aku-akuin. Aku respect juga. Jago. Selain, Kita bilang umurnya mungkin bisa lebih di atas, Pasti kan pengalaman lebih di atas, Mental lebih di atas, Dan fisik mungkin lebih di atas. Fisik dia lebih di atas? Fisik lebih di atas pasti. Oke. Lu gak takut telentang juga nanti? Gak lah bang. Dia kagak telentang sih. Dia lebih kayak bengong. Tidur. Tapi ini berat badan ini bang gak? Berat lu berapa? 64. 64 kilogram. Oke. Bang Anthony? Saya harus turun. Oh, Kamu yang harus turun. Iya, Jadi sekarang berapa? Ya, 70-an. Awalnya 70-an? Iya, Iya. Dan sekarang? Ya, Masih beberapa kilo sih. Masih beberapa kilo. Masih ada waktu satu bulan ya? Tapi itu oke, Soalnya udah, ya, Udah biasa lah. Udah biasa. Waktu aku masih, Fight sering di MMA, Selalu harus turun. Lumayan-banyak. Tapi sekarang, Ya, Saya jujur, Kalau lebih, Makin tua, Makin susah, Makin susah. Untuk turun. Oke. Tapi kalau misalnya itu, Jadi misal, Sorry ya, I'm sorry about that ya. Kalau misalnya, You lose. Kamu kalah. Apakah itu akan menjadi alasan? Apa yang akan menjadi alasan? Maksudnya? Iya. Menurunkan berat badan terlalu drastis, Akan menjadi alasan. Enggak, Enggak. Misalnya saya kalah, The only reason, Gak cukup preparation aja. Tidak cukup preparation. It's the only reason. Iya. Oke. Sudah nonton pertandingan Paris Fernandez? Sudah. Sudah. Yang mana? Which one? Sama KKJ. Oke. Terus mungkin beberapa sparring video juga. Baru kemarin saya nonton video saya sama Yunus. Oke. Kita komentarin dulu satu. Lu pura-pura gak denger aja gak apa-apa. Dengan KJ. Kekalahan dia dengan KJ. Apa permasalahannya menurut Anthony? Dia nunggu terlalu lama. Jadi KKJ dia sedikit lebih agresif yang fight kemarin. Fight kemarin kamu kalah ya? Sama KKJ. Iya kan? Jadi dia kontrol si KKJ. Dia kontrol ring. Terus Paris tunggu sedikit terlalu lama. Jadi KKJ was in control. Oh oke. Iya, iya, iya. Dan terlalu banyak nunduk mungkin ya? Mulai saya ngomong kayak gini. Gak tau kenapa ya? Mungkin dia capek atau gak tau kenapa ya. Soalnya fight-nya sebelum itu lebih bagus. Oke. Mungkin lebih fokus. Bagaimana dengan Yunus? Untuk benar-benar, saya gak kenal Yunus ya. Saya gak mau, saya gak mau ngomongin hal yang buruk tentang dia. Tapi ya levelnya beda. Levelnya beda. Levelnya beda. Oke. Kali ini menurut kamu levelnya bagaimana? Kalau Paris dengan Yunus mungkin levelnya berbeda. So menurut kamu, Anthony and Paris levelnya bagaimana? You will have to see on the 21st of April. Apa artinya? Kalau harus lihat tanggal 21 April nanti, pakai kebaya, kartinian, jangan lupa. Orang kartinian nonton kalian tidur. Riz, lo nonton video dia, kurangnya apa abang ini? Kurangnya... Gak ada sih bang, karena menang bang. Kalau kalah kan kita cari. Oh dia belum pernah kalah kan? Belum pernah kalah. Kalah mungkin di MMA ada, mungkin beberapa kali aku lihat juga. Oke. Cuman di Tinju kan belum ada, rekornya masih menang semua kan? Oh. Kemarin... Tapi cuma satu kali aja. Oh. Cuma satu kali, baru tanding satu kali. Oke. Tapi menang kan? Oke. Kalau dari teknik Tinju, dia menangnya itu kekurangan dia apa sih? Ya paling... Apa ya bang ya? Menurut aku gak ada sih bang. Paling... Pas yang di Runesadu itu laga pukulan sama Bang Antoni, Bang Antoni laga pukulan sama Bang Riko, mungkin powernya bersalahan Bang Riko, jatuh duluan, kena rahangan. Karena rahangan memang fatal. Rahang bukan kelemahan, memang kelemahan semua manusia kan? Jadi kena aja, kurang fokus aja, jadi kena rahang. Oke. Persiapan Paris Fernandez sendiri? Melawan bule lagi, pro fighter. Ya capek sih Bang. Capek Bang. Persiapan untuk ngelawan Bang Antoni capek. Ngapain? Siapin ketupat gitu. Enggak lah. Capek sih. Jadi latihan, sparring sama yang, ya... Abis... Sampai drop aku kan. Sampai drop, sampai sakit karena terkejut badannya. Oke. Kenapa? Karena capek latihan, kena pikiran. Lawan bule kan gitu. Oke. Jadi pikiran ya berarti ya? Pasti Bang. Pasti. Karena kan, apa ya, rekor gitu loh. Kita, aku kan hidup selama ini, gak pernah lawan yang dari luar. Gak pernah, even besar dong. Even di ISS5, apalagi di GBK Arena yang nonton. Iya. Ini kata kita mau di GBK Arena. Iya, di GBK. Mau ada 20 ribu penonton. Sampai sebesar itu, Riz. Sampai sebesar itu. Dan kalian berdua adalah main pack-nya disitu. pertunjukan utamanya disitu. Jangan satu ronde, Riz. Gak Bang. Percaya Bang sama aku, Bang. Aku bisa, Bang. Ini berapa ronde pertandingannya? 6. 6 ronde. 6 ronde. Target lu bisa bertahan berapa ronde? Bukan menang, Gak. Aku disini dikucilkan. Dikucilkan aku. Padahal lu BA gue ya sebenarnya. Ini layar gak sesuai kalian ini. Kalian briefing aku gak bagus ini. Enggak enggak. Tapi targetnya bertahan berapa-apa, Riz. Ya. Nothing tulus sih, Bang. Nothing tulus. Apapun keputusannya, aku udah memberikan dedikasi yang terbaik dalam hidup itu aja. Jadi udah nothing tulus aja. Mau menang, mau kalah. Tapi aku usahakan menang. Oke. Kalau menang, kalau lihat Antoni, kamu yakin? Berapa ronde kamu bisa menjatuhkan dia? Bang Antoni bisa jatuh. Berapa Bang? Oh, kita bisa negosiasi. Gimana ya? Kalau bertanding udah wajib pukul-pukulan. Cuman yang... Menurut lu dulu, perkiraan lu dulu. Kan sebagai fighter masih ada kepercayaan diri ya. Menurut lu, keyakinan lu untuk menang lawan dia, itu K.O. Atau sampai penilaian wasif. Harapan aku bertahan 6 ronde sama Bang Antoni. Lu nyai bertahan aja sudah syukur. Lu nyai bertahan aja sudah syukur. Syukur. Berarti gak salah dong pertanyaan gue kan. Mau saya warlalu sebenernya, Bang. Iya, iya, iya. Aku kemarin, wah, jumpa Bang Antoni nih. Bisa saya warlalu. Dia ngerti apa yang dia berbicara. Aku pikir so. Iya. Dia bilang bertahan aja, dia sudah syukur. Iya, iya, iya. Jadi, menurut kamu, bisa menjatuhkan Paris Fernandes berapa ronde? Bisa jatuh atau enggak? PKU atau menang penilaian wasif? Ya, biasanya itu plannya. Itu rencananya. PKU? Iya. Berapa ronde? Kalau lu jatuhin dia, sumpah FBP loh. Apa tuh? FYP. FYP. You have a FYP in TikTok. You swipe in TikTok, that's your face. PAAA! Gitu. Everyone slow-mo your video. Oke, oke, oke. So good. Itu pertanyaan bagus sih. Tapi, saya kurang jauh juga. Yang penting, saya menang. Itu penting. Oke. Ronde tiga, ronde empat, ronde lima, apa aja. Tapi yang penting, nanti saya menang. Oke. And maybe, yang even more penting, we have a good fight. Oke. Itu yang paling penting. Jadi, jadi kita, soalnya kita, main fight of the evening, at the biggest event di Indonesia, at the biggest stadium di Indonesia, yang penting, siapa aja yang menang, fight-nya yang paling bagus dari HS5, HSY5, dan semua penonton, suka fight itu. Itu mungkin yang paling penting. Oke. Tapi, kamu sendiri tetap kejar TKU, Paris Pertandes. Ya kan, kalau, kalau saya bilang, ya, nanti saya kalah, notain, aku jadi fighter. Oke. Ya kan. Jadi, pasti saya harus menangkan. Pasti. Oke. Kalau, kalau menanti satu hari nanti, pas, Anthony tinju menang. Oke. apa yang pengen disampaikan, mungkin dengan Paris Pertandes bisa langsung? Maaf, maaf. Kalau kamu menang, apa yang pengen kamu sampaikan, dengan masyarakat Indonesia, dan dengan Paris Pertandes? Apa yang ingin saya katakan kepada Paris? Ya. Saya akan katakan, sama seperti saya katakan kepada semua pemimpin saya, terima kasih untuk bergantung ini. Ini adalah sehat untuk mengkongsi ringan dengan kamu. Karena, dalam pertandingan, ini beda sekali daripada sport yang lain. Kita dua-duanya menghormati satu-satunya untuk all the blood, sweat, and tears we put into this preparation sebelum kita fight. Kalau orangnya, orang penonton cuma lihat fight-nya, 3, 4, 5, 6 rondes, mereka cuma lihat itu aja. Tapi biasanya, orangnya nggak lihat persiapan, persiapan, latihan setiap hari keras, sampai berdarah, sampai nangis, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa ketemu teman-teman, atau keluarga. Mereka biasanya nggak tahu. Tapi kita, kita tahu. Oke. semuanya kita fight, jadi fighter. And because of that, saya respect all of my opponents. Because we do the same thing. Menang kalah, selalu ada ada respect for each other. Menang kalah, KO, decision apa aja, atau kalau di MMA, sampai luka berdara, atau sampai patah, apa aja, setelah fight-nya, look, show respect, like that. Oke. Aku belum tanya ya, persiapannya Anthony, untuk melawan Paris, perkenan dia sampai? Atau nggak usah persiapan, santai aja gitu. Enggak. Ah, coba Paris, dia juga ngonten. Kan saya udah bilang dari awal, setiap oponen, dia bisa bahaya, dia bisa menang. Pasti bisa. jadi, treat every opponent, as if it's your, most dangerous opponent ever. Every fight, is the most difficult fight in your life. Oke. Never underestimate your opponent. Shut up, whoever is your opponent. Oke, jadi kamu nggak, meng-underestimate, man. Never. Never. Malah, latihan lebih giat lagi. Iya. Oke. Riz, lu kalau misalnya, lu sebenarnya diunggulin atau nggak sih? Sebenarnya kalau dari komentar-komentar, atau underdog lu? Kalau komentar, secara aku nge-post, orang-orang tuh kasih semangat sih pasti. Menyala bang, menyala abangku. Menyala abangku. Iya kan? Semangat bang. Ilmu pani bang. Ilmu pani bang. Berada bang. Gitu-gitu. Tapi sebenarnya lu sudah survei belum? Sebenarnya mereka itu, nanggap lu apa? Kayak gitu. Ini yang mau nanya bang. Tapi pastinya, karena orang itu kasih gitu, lebih semangat lah. Orang itu udah nitip kepercayaan, walaupun itu... Kita tetap kasih semangat. Kalau kasih semangat, gue juga kasih semangat kan. Semua orang juga kasih semangat kan. Cuma menyala abangku semangat. Kayaknya mau ragu apa aku ini bang. Enggak sih. Tapi aku pengen tahu juga, kalau masyarakat Indonesia, sebenarnya kalau pertandingan seperti ini punya, Indonesia melawan, utama bule kayak gini punya, mereka itu ngelihatnya itu bagaimana sih? Tetap kita semangatin dong. Yang kita semangatin orang Indonesia dong. Kayak gitu punya. Apalagi kan kita cinta orang Indonesia kan. Tapi sebenarnya di lubuk hati kita yang paling dalam gitu punya, ada keyakinan, mereka itu ada keyakinan gak dengan Baris Fernandes gitu. Iya, kalau orang-orang terdeket ada ya. Orang-orang luar kayak netizen, kita gak tahu kan. Tentang kasih semangat, wih, habis lu gak tahu. Berarti posisinya, kita anggap aja lu lebih underdog. Underdog sih. Underdog ya. Dibandingin dia ya. Dibanding Bang Antoni. Kalau misalnya pas fight nanti, terbalik. Lu bisa tunjukin, pukulan badang lu, ah lagi itu. Menang. Apa yang pengen lu sampaikan dengan masyarakat mungkin dengan Antoni? Ya, pasti aku makasih lah ke Bang Antoni. Juga karena udah menerima fight sama aku. Udah gitu, yang mau disampaikan ya, kalau kita memang mau, pasti bisa. Tapi kalau kita gak mau, gak bisa. Jadi itu yang aku lakuin disini. Jadi kalau kita emang mau fight, dan siap untung fight, pasti bisa. Menang atau kalah, ya kita lakuin aja. Ya, semua fight dan harapannya, pasti menang. Ya kan Bang? Ya, cuma ada satu pemenang diantara kalian. Ya, ada satu pemenang. Kalau misalnya lu kalah? Ya, kalau misalnya kalah berarti, kebanyakan unduk ya? Ya, kalau kalah berarti Bang Antoni jago. Oke. Ya kan? Oke. Nah, itu aja. Kalau kalah berarti kurang persiapan, dan Antoni lebih jago. Bang Antoni lebih jago. Oke. Karena emang kita akui Bang Antoni lebih jago kan. Oke. Jadi, bagaimana dengan kamu? Bagaimana kalau misalnya kamu yang kalah? Ya, saya harus setuju. Kalau saya kalah, berarti Paris lebih jago. Oke. Sama bang. Ya. Ya, itu benar. jadi kalau saya kalah, artinya latihan saya kurang, dan mungkin powernya atau speed lebih tinggi daripada saya. Sampai dengan itu. Anda pernah berpikir mungkin ini karena umur? Ya, mungkin itu juga. Saya menurut, ya, tahun tidak menipu ya. Saya sudah lebih tua lagi sih. walaupun saya sudah tua sedikit, tapi masih fit, masih kuat, masih mau fight. Tapi, mungkin 3 tahun lalu, aku lebih fit, aku lebih kuat. Di masa kejayaannya dulu. Oke, umur emasnya. Tapi, ini gak sih, insecure gak sih main di Indonesia terutama kan? Apalagi kan nanti kan pasti sorakannya, untuk Paris Fernandes semua ya. Walaupun, katanya, katanya kan, katanya kata Paris tadi, beliau merasa underdog. Tapi bagaimanapun juga, kalau tanding di stadium kan, semua pasti akan memberikan semangat, untuk Paris Fernandes. Bang, underdog artinya apa? Di bawah anjing. Gak maksudnya kayak, gak diunggulkan, maksudnya itu. Pertanyaan, saya jadi insecure? Iya. Gak mungkin lah. Soalnya, kan saya udah, ya, lumayan lama jadi pro fighter kan? Saya udah fight di mana-mana. Sering di Indonesia, sering di luar Indonesia, Jepang, Shanghai, Vietnam, di mana-mana, saya udah fight di mana-mana. Fight stadium kecil, fight stadium, lebih besar lagi, daripada stadium yang, yang the next stadium. So, when, waktu, saya jadi, jalan ke ring, all the lights are on you, dan saya fokus. Kalau di depan 10 orang, atau kalau di depan 100 ribu orang, sama aja. Sama aja. Oke. Chris, kalau lo, ngeliatnya sendiri, dengan dukungan yang sebekan besar, ini jadi tekanan, atau sebenarnya jadi semangat untuk lo? Merinding ya, teman merinding semangat Bang. Merinding semangat. Coba disatuin, di badan, disalurkan. Tapi, tapi gue ngerasa, tapi benar gak ya, kalau, kadang-kadang, support penonton, besar banget kalau lo kan. Gede banget, dari pertandingan lo pertama, sampai pertandingan lo terakhir, berasa banget. Kalau, jadi semangat, yes. Tapi, kalahnya juga malu banget, Benar gak, Riz? Betul Bang. Betul. Kalau itu, betul. Ketika semangat itu, juga biasa besar. Terus kalah. Bingung mau ngomong apa diri Bang. Bingung. Gede seminggu ngomong apa. Apa? Kalah gitu. Bingung mau. Tapi kalau menang kan kita bisa kayak, lebih pede aja ngomong kan. Kalau kalah, pede. Nyala banget Bu. Gak emang. Nyala apa, jatuh nyala apa. Oke. Tapi kali ini, lo latihan benar-benar serius? Serius Bang. Sampai sakit Bang. Sampai sakit aku Bang. Sampai tipis aku Bang. Oh iya? Iya Bang. Latihan bisa tipis ya? Gak, itu kurang makan. Enggak Bang, aku makan Bang. Setau gue, penyebab tipis itu, sabonnya lah tipis sih sebenarnya. Ya kecapean. Enggak kecapean. Kecapean, kepikiran. Fisik capek, pikiran capek. Tumba. Ada peran teman-teman yang lain gak? Warnam lu latihan? KJ, atau beberapa teman-teman yang lain-lain? Ya, KJ kan gak ada latihan. Paling, kalau di Jakarta, home gym, WSBC sih. Ah, oke. Oke, Riz, gue pertanyaannya, gue tuh penasaran nih sebenarnya. Ini kalau misalnya kalian tinju itu sebenarnya, persiapan tinju, itu pas menjelang-jelang tinju, itu boleh ngakai gak sih sebenarnya? Ini serius ya, pertanyaan netizen dan pertanyaan gue sih sebenarnya. Kalau aku kan udah nikah Bang, aku gak saya lah Bang. Gas aja? Gas aja lah. Tapi kayak beberapa hari sebelum tandingan, jangan lah. Oh, beberapa hari. Beberapa lama kita puasa itu? Ya, paling, ya kalau aku, gak bisa dibilang sih Bang. Gak bisa dibilang, karena kadang, ah kayaknya seminggu gak usah, gak usah ngambil nih gitu kan. Eh, tiba-tiba pengen. Ngambil lah. Masa ditahan. Kita ditahan makin stress Bang. Oh, oke. Abang lah nahan kayak, ah gelisah kan. Gak terkeluarkan gitu, sanubarinya gitu. Jadi akhirnya yaudah, karena udah nikah, ya bebas lah kan. Buat ayah lah. Tapi hahamin berapa, gak boleh itu ada peraturan atau gak? Gak ada. Tidak ada. Gak ada peraturan sih, tapi dikurangi iya. Tapi setahu aku kayaknya gak ada. Atau itu menjadi salah satu latihan juga? Menuju persiapan? Gak juga lah Bang. Gak ya ya? Itu kan cuma pinggang. Oke. Kalau di luar negeri bagaimana sih? Ada puasa gak berapa lama seperti itu? Terlalu personal. Terlalu personal. Apa itu Bang? Personal terlalu pribadi, kata dia. Aku juga pribadi. Tapi beda, terakhir dia, beda tinju dengan HSS, beda tinju dengan MMA sebelumnya bagaimana? Bedanya tinju sama MMA? Iya. Untuk waktu perubahannya, apakah ada kesulitan tersendiri? Hampir sama sih. Hampir sama. Hampir sama. Iya, iya. Soalnya, waktu, apa namanya, persiapan hampir sama juga. Untuk fight prep, hampir sama. Kardio, strength and conditioning, fight training, itu semua sama. Diet sama. Yang beda, cuma the way of training, itu cuma beda aja. Soalnya, kalau tinju, fokus ke kepala sama body aja. Cuma pukul aja. Tapi kalau MMA, ya itu lumayan beda sih. Ada gak sih, waktu kita pengen tanding kayak gitu, berkelahi kayak gitu, mau tinju, sudah mau angkat kaki juga. Saya? Oh ya? Reflex gitu. Mungkin ya. Mungkin. Reflex juga gak sih? Iya, mungkin. Kadang ya? Iya, kadang. Kadang. Kemarin udah banyak orang tanya sama saya, wah kamu gak mau kasih low kick atau kasih high kick atau mau takedown lawannya yang kemarin. Kemarinnya mau sih. Tapi ya, gak boleh kan? Gak boleh. Tapi ya, kadang-kadang ada refleks kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin next time bro ya. Kalau menang siapa aja, habis itu we do special fight. Oke. Apa arti bang? Dia mau special fight dengan lo, MMA mungkin pake kaki juga gitu. Oh, Assalamualaikum. Mendingan jujur aja bang. Lo seneng gak sih sampai di titik ini sebenernya? Seneng lah bang. Seneng lah pasti seneng kali. Maksudnya di titik ini bertanding sama Bang Antoni atau apa nih? Iya kan dari, lo kan harus diakui dari petinju yang di kampung kan. Amat iya. Petinju pohon pisang, akhirnya berangkat, bertinju di ring sesungguhnya, bahkan berkali-kali menjadi main fight. Bangga gak lo? Bangga loh. Sampai detik ini? Sangat bangga loh. Oke. Artinya lo pegang sedemikian besar harapan orang. Iya. Oke. Paris Fernandez dan Antoni. Oke. Kita boleh bertatapan dulu satu sama lain. Mungkin bergantian, saling mengutarakan Psywar-nya. Paris, kamu masih muda. Oke. Kamu baru mulai boxing. Skillnya kamu udah oke sih. Udah oke. Tapi ya, pengalaman saya lebih jauh sih. Lebih banyak. Kamu masih harus belajar banyak. Dan nanti tanggal 21 April nanti saya akan ngajarin kamu. Wah. Gak bisa, Le. Kayak gini, Le. Betul, Le. Bang Antoni, aku akuin. Abang pengalaman lebih besar daripada aku. Aku akuin. Makasih udah mau terima pertandingan ini. Ya. Tapi aku bakal pastikan, Bang. Aku bakal bisa kasih yang terbaik di pertandingan ini. Jadi, kita lihat aja di tanggal 21 April nanti di ISS 5 siapa yang lebih banyak untuk mengajarkan. Gitu. Tapi kalau dua-duanya merasa yakin mau menang, boleh gak? Kalau aku secara pribadi nih ya, aku pengen ajak ke kalian ya, personal debt. Taruhan pribadi satu sama lain. Berani gak? Itu taruhan pribadi satu sama lain. Taruhan kayak mana nih, Bang? Gak usah duit deh. Karena itu kan hari tanggal 21 April juga ya. Tanggal 21 April. Siapa yang kalah pakai baju perempuan joget-joget? Di? Di mana? Public Space. H? Di Age Club? Ya? Ya ampun. Pasti gak boleh masuk. Oh, no, 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 no. Aku atur. Jangan banyak alasan kata orang. So how? Pak Riz Fernandes dulu. Berani? Berani, Bang. Pakai baju rok, baju perempuan, joget, dan kita kontenin sama-sama. 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 Berani, tantang. Berani, Bang. Oke. It's a deal ya? Oke, let's go. It's a deal ya? Let's go. Jadi kalau kalah, apapun itu, TKO ataupun penilaian, kalah, yang kalah pakai baju perempuan, di Age Dancing. Oke? Oke. Oke. Aku saksi hidup. Oke. Aku harap kau gak kalah. Aku juga ada untuk abang. Kami memang yang bertanding. Oke. Kalau aku yang menang, kita dua pakai baju perempuan konten sama. Kalau lah? Kalau aku menang, kita dua pakai baju perempuan konten yang sama. Kenapa gue ya, Bang? Kayaknya tengah-tengah enak kan? Gak ada buban. Ada buban aja. Iya kan? Oke, thank you Pak Riz. Anthony. Aku berdoa, benar-benar pertandingan kalian lancar, dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dan semoga tinju Indonesia juga, dan tinju di semua dunia juga, jadi lebih baik, kira-kira pertandingan kalian ini. Thank you. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard. Terima kasih. Terima kasih.